Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa! Taman jawab! Terima kasih telah menonton! 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 Tidak apa-apa! Pak Prayogo kan bukan orang lain! Kita sudah seperti keluarga! Ya walaupun sudah lama sekali tidak ketemu! Bagaimana makanannya Pak? Delisius! Nikmat! Sejak saya di Eropa, tidak pernah saya merasakan kenikmatan seperti ini! Anda yang masak Melani? Siapa lagi kalau bukan dia Pak? Jarang sekali ada orang yang berparas cantik yang bisa memasak seperti ini! Terima kasih Pak! Saya berusaha menjadi yang terbaik! Halo? Halo siapa ini? Maya ada apa? Ada orang mau ketemu Bapak! Namanya Pak Roy! Oh, sebentar ya! Mat! Sebentar Pak! Ada telepon! Silahkan! Ada apa, Mai? Ada orang yang mau ketemu sama Bapak! Namanya Pak Roy! Oke! Pak Roy siapa? Sudah tahu! Pak Satan itu! Ngomong jawabannya! Halo! Pak Roy siapa? Adiknya Ibu Dewi! Istrinya Pak Rubet! Bila Bapak sudah pergi satu jam yang lalu! Baiklah! Bagaimana Pak? Aduh maaf Pak! Baik! Bapak baru berangkat satu jam yang lalu Pak! Tadi katanya ada! Bapak! Biasanya jam segini Pak! Bapak belum berangkat! Tapi karena saya baru abusan Pak! Jadi saya nggak tahu! Itu tadi orang minta sembangan Pak! Sudah kan berhasil? Sudah saya suruh Satpang untuk memberinya! Yaudah! Nanti siang saya datang lagi! Baiklah Pak Rang! Saya akan mampir setiap hari kalau masakannya enak seperti ini! Kenapa mesti mampir? Tinggal saja di sini! Pak Henry kan tidak perlu bayar hotel! No 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 no! Maaf Pak Prayogo! Rumah adalah rumah bukan hotel kan? Nah saya jaga itu! Jangan sampai keluarga menjadi kacau karena hadirnya orang ketiga! Nah perut sudah kenyang, sahabat lama sudah ketemu, sudah saatnya mohon diri! Well Melanie, thanks a lot ya masakannya! Saya tidak akan lupa itu! Bos! Bos! Marcus! Marcus! Ude koit! Bagus! Kamu memang asisten jempolan! Silahkan! Kamu mau minta berapa untuk kita? Bos! Tidak! Bukan aneh yang membunuh dia! Loh, kenapa dia mati? Dia digigit dengan ular dia sendiri bos! Hei, goblok itu! Pelajaran Boy, itu pelajaran! Kalau semua pekerjaan tidak pakai ini! Ya bos! Halo! Dari mana? Eh, sebentar ya. Bos, telepon dari Yeni, bos. Halo, Yeni, apa kabar? Gimana? Roy, adiknya ibu Dili tadi kemari. Mau ketemu dengan Pak Prayogo. Tapi saya bilang nggak ada. Hmm, Pak Prayogo tahu. Enggak, Satpam yang bicara. Hmm, bagus. Kalau kamu gimana? Saya takut kamu catuk cinta pada si tua itu. Pak Prayogo itu orangnya baik. Sabar dan penuh kebapakan. Apa sudah berhasil merayu dia? Yeni? Yeni? Bapak, saya kirain siapa. Pak Robert mau bicara. Hmm, gimana saja itu orang. Dia malah sama bapak. Dia sering telpon bapak dari luar kota. Tapi bapak tidak pernah ada. Sini, kalau bicara. Halo, Pak Robert. Apa kabar? Baik, Pak. Gimana, Pak? Pak, saya minta maaf. Benar-benar saya minta maaf. Karena, eh, nggak sempat mampir, Pak. Eh, katanya Pak Prayogo sakit. Ah, tidak apa-apa. Tidak terlalu serius, Pak. Hanya, ya, sedikit ada gangguan di pencernaan. Ya, begini, Pak. Eh, saya antar Eric ke Batam membuka proyek di sana. Ha, hebat, hebat. Saya sudah duga, Pak Robert. Itu anak pasti jadi pengusaha muda yang sukses. Ya, muda-muda. Muda-muda yang saja, Pak. Ah, tapi kalau di Jakarta, jangan lupa mampir. Masa sudah lupa sama sahabat lama? Saya akan mampir, Pak. Pasti saya akan mampir. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu, Pak. Oke, selamat sore, Pak Robert. Selamat sore. Melani, dapatmu bicara sebentar. Ada apa, Pak? Eh, Melani. Bagaimana menurut kamu mengenai Pak Hendrik? Baik. Saya suka dengan sikapnya. Tadikan kamu dengar sendiri. Selama ini Pak Hendrik hidup sendiri. Bapak akan bahagia sekali kalau kamu bersedia menjadi pendampingnya. Maksud, Bapak, saya... Iya. Jadi istrinya? Pak, apa Bapak tidak menyukai saya lagi? Apa Bapak sudah bosan dengan kehadiran saya di sini? Melani, bukan maksud Bapak untuk menyuruh kamu pergi. Bapak bahagia selama kamu di sini. Justru Bapak ingin kamu lebih bahagia lagi dari apa yang kamu merasakan selama ini. Bapak sudah menganggap kamu sebagai anak Bapak sendiri. Dan sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menikahkan putrinya. Injinkan saya terus bersama Bapak di sini. Bagi saya, Bapak adalah segalanya. ya, kalau itu yang menjadi keputusanmu. Terserah. Bapak tidak keberatan. Ayo. Pau. 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 Oke. Jemus? selamat menikmati 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 selamat menikmati